Halo Youtube, selamat datang di channel Obli Huling resmi meluncurkan model keduanya untuk pasar dalam negeri Cortez yang bakal diturunkan untuk gempur segmen MPV yang selama ini menjadilah hanya Toyota Innova Melawan pemain lama yang sudah eksis dan dikenal luas di dalam negeri Cortez dibekali fitur-fitur mobil mewah dan berkelas Harga jualnya juga cukup kompetitif Mulai dari yang termurah Rp. 218 juta dan yang termurah Rp. 264 juta Berikut ini kami akan mengulas berbagai fitur yang lengkap yang ditawarkan oleh Huling Cortez Sebelum kami lanjutkan mohon di klik subscribe beserta loncengnya supaya Anda yang pertama tahu review-review mobil dari Anda Yang pertama adalah Electric Parking Brake atau EPB ini merupakan rem tangan modern yang beroperasi secara elektrik Mengaktifkan fitur ini cukup mudah tanpa perlu usaha berlebih yakni hanya menarik ke atas tombol yang terletak di konsol tengah sisi bawah handle transmisi Automatic Vehicle Holding atau AV-Harm Fitur pengereman otomatis untuk menjaga mobil tetap berhenti dalam kondisi jalan yang menanjak menurun ataupun datar Untuk mengaktifkannya cukup tekan tombol tepat di bawah EPB Anti-lock braking system ABS Electronic Brake Force Distribution atau EBD dan Brake Assist atau BA ABS merupakan sistem pengereman canggih untuk membantu mencegah roda terkunci dan kehilangan kendali ketika pengerem di atas permukaan jalan yang licin EBD adalah sistem pengereman elektrik yang mengatur distribusi gaya pengereman kenderaan dan BA adalah fitur yang berdikombinasi dengan ABS dalam rangka membantu daya pengereman agar lebih maksimal Hill-Hall Control atau HHC Fitur ini mempertahankan posisi mobil saat stop and go ditanjakan selama beberapa detik Wuling Cortez ini juga dilengkapi oleh fitur ESC yaitu menjaga kestabilan bergendara secara otomatis ketika adanya indikasi pengemudi memiliki kehilangan kendali kemudian ada Traction Control System atau TCS mencegah kejadian roda slip ketika berakselerasi di permukaan jalan yang licin atau gerengan air dengan cara mengatur besaran torsi pada roda bergerak kemudian ada Isofic berfungsi untuk mengamankan kursi anak rampahan dalam kenderaan yang hanya tersedia pada kursi baris kedua kemudian tentu adanya dual SRS airbag dan side airbag melengkapi efek pelindungan atas pemakaian cabuk pengaman fitur ini tersedia di bagian pengemudi penumpang depan dan sisi samping baris pertama kemudian ada rear parking kamera ketika tuas transmisi pada posisi gigi mundur layar monitor akan otomatis menampilkan hasil dari kamera belakang serta garis pembantu dan posisi sonar yang aktif kemudian yang terakhir yang tentu sangat mewah adalah sunroof dan menjadi fitur yang berkelas adalah sunroof ini fitur ini memang jarang digunakan di negara tropis seperti Indonesia apalagi di wilayah yang memiliki curah hujan cukup tinggi tapi setidaknya Wuling sudah menyediakan sunroof buat MPV di harga 200 jutaan ini lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai fitur-fitur yang ditawarkan oleh Wuling Cortez ini mohon sampaikan di kolom komentar jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami terima kasih telah menonton selamat menikmati